Kalau emang gak mau diantapakan gak usah pesan, gampang gue Bener, 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 gue setuju sama tukang kurir ya Yo, what's up, senti people Seperti biasa, ini ada video tentang Aduh, gue suka banget pokoknya ini Tentang ibu-ibuu Pokoknya aksi ibu-ibu tuh tidak pernah skip ya Gue selalu suka banget aksi ibu-ibu tuh Entah yang bener atau yang membagongkan Pokoknya I love mama Ini, ini ada dari TikTok nih ya sekarang nih Jadi, postingannya ini Dimension sama brother gue nih Bagas Aaron di TikTok nih Mamang aku memanggilmu siap Pokoknya mah hatu Sudah diingatkan, terima kasih brother Bagas Aaron Nih, info seputar Jambi ya Berarti kurang lebih nih kejadiannya di daerah Jambi Buat satu people yang di daerah Jambi Mungkin kenal dengan ibu ini Mungkin ya, gak tau juga Capsionnya sih paket telat diantar Kurir diamuk Ini kejadian lagi setelah sekian Dan lama Akhirnya terjadi lagi masalah kurir dengan ibu-ibu Videonya kayak gimana Kita langsung cek dulu Audionya udah cek dan beli Saya gak mau dengan Banting dong pintunya anjir Saya ngantar paket bu, bukan lagi utang bu Kalau emang gak mau diantar paket Gak usah pesen paket bu Ya anak ibu yang pesan Ibu gak pesan Sekarang mana anaknya? Katanya kawannya yang mau ngambil Iya Anaknya mana sekarang? Kok aneh ibu nih? Kalau emang gak mau diantar paket Jangan usah pesan Gampang bu Iya sekarang Nama temannya siapa? Tiga namas? Gak banyak Iya kalau emang gak Sayang banget ini kelanjutannya gue belum menemu Tapi ini tuh bukan paket latihan Kurirnya amuk ya Lebih tepatnya Mesen doang Tapi kagak mau bayar ya Karena tadi kurirnya bilang cuma 36 Berarti ini adalah COD gitu kan Ya ngerti sih Yang mesen bukan si ibunya Tapi anaknya Tapi bener juga tadi Gata bapak kurirnya Kalau gak mau bayar Gak usah pesan gitu Kita liat lagi nih Takut skip gue nih Nah kan ini dibanting pintunya Saya ngantar paket bu Bukan lagi utang bu Didatangin paket Terasa takut ya sama Dengan didatangin penagih utang Mungkin si ibunya trauma ya Atau kebiasaan ngutang ya Anjir Kalau emang gak mau diantar paket Gak usah pesan paket bu Ya nah ibu yang pesan Ibu gak pesan Sekarang mana anaknya Katanya kawannya yang mau ngambil Iya anaknya mana sekarang Kok aneh ibu nih Kalau emang gak mau diantar paket Gak usah pesan Gampang bu Bener 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 Gue setuju sama tukang kurirnya Tukang kurirnya Mau memang kurirnya Kalau emang gak mau diantar paket Yaudah gak usah pesan Gak akan kita ujuk-ujuk Datang paket Enggak Kalau gak ada yang mesen Anjir Anaknya lagi Ini kagak bener Anjir mesen doang Gak hadir Kagak debrief juga Emangnya Mak Harusnya ini kalau mau begini Mak nanti kalau ada tukang paket Bayar ya mak Ini duitnya mak gitu Yaudah gitu Beres Kalau kayak gitu mak Ini kagak debrief Kagak apa Udah tau emangnya Parnoan gitu kan Ada yang dateng dikit Ngetok-netok gak dikenal Sangka nagih utang Iya sekarang Nama temannya siapa? Tiga namas? Gak banyak Besok kalau disuruh nganter Atas nama Flora Sama yang ini Iya kalau emang gak Besok kalau disuruh nganter Ya emang Gimana ya Gimana mau nolak Kita emang tugas kurir Ya nganter paket Sesuai dengan alamat Yang tertera gitu Ya mungkin jebakan Atau jebakan kayak gimana ya Tanya aja sama anak Jangan ngomelin kurir Ya anjir Agak jelas ibu Kita berangkat ke komen-komennya Kalau gak punya duit Gak usah pesan Nyusahin kurir aja Apa gak malu Sama tetangga Enggak Gak malu dia sama tetangganya Karena udah gak ada tetangganya Dia doang Yang tinggal disitu Tetangganya udah pada pergi Mungkin udah males sama ibunya Gue yang kesel anjir Sama ibu-ibunya Ya seperti itulah Ibu-ibu Makanya I love Mama Ketika salah Apalagi yang batu ya Ketika salah Tetap ngotot Tidak mau Open minded Tidak mau mendengarkan alasan Tidak mau Anjir 36 ribu doang Jadi ribut Ya Gimana ya Namanya juga si ibu Susah juga Untung emak gue Walaupun aku yang mesen Aku gak di rumah Tetap dibayar Kalau ada nama ku Dipaket Nah itu adalah Pemak yang baik Dan anak yang nyusahin Sekalian gitu Kalau mau nitip paket Nitip juga duitnya Gitu ya Oke Ntar kejadiannya Kayak gini nih Kayak gini nih Susah Bener susah Sulit Pokoknya emak ibu-ibu Kayak gini mas Sulit Alasan aja telat Gak ada duit Lebih tepat Enggak sih Gue juga bingung Sama captionnya Yang bilang telat Karena tadi di video tuh Gue gak ada Ngedenger kata-kata Telat Atau penyebab si ibu marah Karena telat Enggak Dia tuh lebih ke Ngerasa kayak Dia gak merasa Mesen paket Kenapa dateng Atas nama anaknya Dan dia suruh bayar Ya Namanya juga paket Gitu COD Harus dibayar Ibu Kalau gak yaudah Ya jangan dibuka Terus balikin lagi Gitu aja Ngomong baik-baik Tapi jangan pake Banting pintu Smakedown Matukang kurir Ngomong baik-baik Kan bisa bu Pake diantar Kok hebonya Kayak kemalingan aja Teriak-teriak Ya mungkin si ibunya Rindu teriak-teriak Gitu ya Atau ya Namanya juga Mama gitu kan Susah Itu dibilangin ya Terus gimana Menurut Santi people Kalau yang gue tangkap Si ya ini Bukan paket Telat diantar Lebih ke si ibunya Tidak merasa Mesen paket Dan dia gak mau bayar Gitu Kita lanjut Seperti biasa Di kolom komen Diskusi-diskusi Oke Manglen mempamit dulu Mengambil paket Dan ciao